Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat traveler dimanapun anda berada Kembali lagi bersama channel Bung Junat Destinasi yang akan kita bahas kali ini yaitu Sensasi sunset terbaik Pantai Senggigi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat Senggigi merupakan salah satu pantai yang berada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat Pantai ini rame dikunjungi banyak wisatawan Baik wisatawan lokal dari beberapa kota se-Indonesia maupun wisatawan dari mancanegara Pantai Senggigi yang berada di Lombok Barat ini Ternyata menyimpan salah satu landscape pemandangan pantai terbaik di Indonesia Tentu ini menjadi daya tarik yang mungkin sayang untuk dilewatkan oleh siapapun yang mengunjungi Pulau Lombok Lokasi Pantai Senggigi sangat strategis dan termasuk dalam spot wisata yang paling ramai di Pulau Lombok Oleh sebab itu daerah sekitar Pantai Senggigi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat Khususnya dalam bidang pembangunan kepariwisataan Terdapat beberapa hotel dan penginapan dengan pilihan harga yang dapat disesuaikan dengan budget sahabat traveler Ada juga beberapa fasilitas lainnya yang seperti tempat olahraga, berbelanja, kuliner, dan hangout dan lain sebagainya Pantai Senggigi terletak di Lombok Barat tepatnya di Jalan Raya Senggigi KM 6-7 Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lam Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Jarak antara Pantai Senggigi dengan Bandara Internasional Lombok sekitar 51 km Waktu tempuh tercepat sekitar 1 jam 10 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi Sedangkan jarak antara Pantai Senggigi dengan pelabuhan lembar sekitar 39 km Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit menggunakan kendaraan pribadi Lokasi Pantai Senggigi cukup strategis terletak cukup dekat dengan pusat kota Mataram Jaraknya hanya sekitar 17 km dengan waktu tempuh hanya sekitar 30 menit saja Faktor ini yang membuat Pantai Senggigi cukup ramai dikunjungi para pelancong Juga menjadikannya sebagai tempat yang mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah setempat Pesona alam Pantai Senggigi Lombok memang tak bisa dinafikan lagi Kawasan Pantai Senggigi berada di kawasan Pantai-Pantai Berteluk yang memiliki garis pantai yang cukup panjang Pantai-Pantai di sekitar Pantai Senggigi juga memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda Di antaranya adalah Pantai Batu Layar, Pantai Batu Bolong dan lain-lainnya Semuanya dapat dinikmati saat berkunjung ke kawasan Pantai Senggigi Lombok ini Di pagi hari, sinar mentari yang perlahan menyeruak muncul dari perbukitan Akan menyapa siapa saja yang ada di hadapannya Jurnihnya air laut dan pasir pantai yang memantulkan cahaya mentari Akan terlihat begitu elok dan menarik hati siapa saja yang melihatnya Laut yang tenang, pesisir pantai yang indah bak permata membius siapa saja yang melihatnya Pantai Senggigi memiliki garis pantai yang cukup panjang Pasir pantainya yang bersih menjadi tempat yang cocok untuk bersantai menikmati Pemandangan laut yang mungkin jarang sahabat traveler dapati di daerah lain Di beberapa titik juga terdapat pohon-pohon yang tumbuh cukup rimbun Tentu saja tempat ini juga sangat cocok untuk aktivitas piknik keluarga Namun jangan sekali-kali meninggalkan sampah bekas makanan yang dapat merusak dan mengotori pantai ini Pantai Senggigi memiliki bentuk pantai layaknya telur Air lautnya cukup tenang dengan ombak kecil yang menyapu pantai Kondisi seperti ini sangat cocok bagi sahabat traveler yang ingin berenang Atau sekedar berendam serta bermain air di sekitar tepi pantai Meskipun cukup aman untuk berenang Namun para wisatawan harus tetap berhati-hati karena terdapat batas wilayah untuk berenang Pantai Senggigi memiliki pemandangan bawah laut yang indah Selain pemandangan pantainya yang menawan ternyata pantai Senggigi juga memiliki pemandangan bawah laut yang bagus Untuk menikmati pesona bawah lautnya para pengunjung bisa menyewa peralatan selam Yang disediakan oleh beberapa jasa penyelaman yang berada di sekitar pantai Cukup praktis dan sangat mudah Bagi sahabat traveler yang menginginkan aktivitas yang lebih ekstrim dan memacu adrenalin Berselancar dan menaiki kano bisa menjadi alternatif aktivitas yang tepat Kano dan alat berselancar dapat disewa dari para penyedia jasa sewa di sekitar pantai ini Gulungan ombak nan indah dan menantang di beberapa sport di pantai Senggigi dapat dinikmati oleh para peselancar Biasanya di sport-spot tersebut terdapat banyak anak muda dan peselancar yang asik menikmati ombak Sedangkan pemain kano biasanya terlihat enjoy menyusuri bagian-bagian terluar pantai Senggigi Mancing, aktivitas seru yang satu ini telah lama menjadi aktivitas yang banyak digandrungi oleh masyarakat secara luas Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, rakyat jelata sampai para penguasa juga menggemari namanya mancing Nah di pantai Senggigi ini terdapat beberapa sport yang cocok untuk memancing baik di sekitar pantai atau di tengah laut Bagi para wisatawan yang hobi mancing tapi lupa bawa alat pancing, para wisatawan bisa menyewa perlengkapan pancing di sekitar pantai Saat hari mulai petang, mentari perlahan tergelincir di ufok barat Saat ini adalah momen yang paling tepat bagi para wisatawan untuk menikmati kemilau cahaya senja di tepi pantai pemandangan gunung Bali Pemandangan gunung agung Bali yang kokoh dengan gradasi langit senja sungguh sangat sayang untuk dilewatkan Inilah yang menjadikan tempat ini menjadi unik untuk menikmati sunset di sore hari Di sekitar pantai Senggigi terdapat berbagai penginapan dan hotel dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat dipilih oleh para wisatawan Harga yang ditawarkan juga bervariasi tergantung pada fasilitas yang ditawarkan seperti kolam ranang, restoran, spa, dan lain-lainnya Berwisata ke pantai Senggigi bukan berarti memuat sahabat traveler tak bisa menikmati makanan khas lombok yang super mantap Karena di sekitar pantai Senggigi, sahabat traveler bisa menemukan banyak restoran dan warung-warung yang menjajakan masakan khas lombok Seperti ayam taliwang, peliceng kangkung, sate bulaya, dan lain-lainnya Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk merasakan nikmatnya masakan khas lombok yang rasanya super ajib Coba juga jajanan tradisional khas pulau lombok ya Masih penasaran dengan pantai Senggigi? Jadi tunggu apa lagi? Segera masukkan pantai Senggigi dalam list liburan sahabat traveler Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!